Informasi selanjutnya, ratusan pengemudi taksi online siang ini menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Perhubungan hingga kawasan Monumen Nasional. Ya, jadi mereka ini menolak Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang transportasi online. Kita akan langsung bergabung aja dengan Dea Gita di kawasan Monas. Dea, seperti apa situasi di sana saat ini? Taufik dan juga Nadia, di kawasan Monas ini masih belum terlihat unjuk rasa para supir taksi online karena mereka saat ini sedang melakukan long march yang dimulai dari irti nantinya akan menuju ke Kementerian Perhubungan dan juga akan berakhir di titik di tempat saya berada saat ini di depan seberang istana dan kawasan Monas ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang nih dengan para beberapa dari supir taksi online. Mereka mengatakan dengan adanya peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 justru mereka merasa dirugikan. Misalkan dengan adanya penempelan stiker di mobilnya, mereka merasa itu ada beberapa masyarakat yang masih menolak dengan adanya taksi online. Jadi justru dengan adanya peraturan tersebut mereka merasa dirugikan oleh pihak pemerintah. Dan tadi sekitar pukul 11 adanya mediasi antara supir taksi online dan juga bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan juga Kementerian Perhubungan di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mencari jalan tengahnya yang terbaik nih mengenai dengan peraturan tersebut. Dan juga selain itu namun meskipun akan adanya aksi damai pada hari ini namun di lain pihak nih ada beberapa pihak dari Managing Director Grab Indonesia yaitu Rizky mengatakan justru pihaknya mendukung dengan adanya peraturan tersebut. Dan berikut adalah statement dari Rizky Kramadi Berata. Grab lihat ini kami justru sangat mendukung peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 karena apa? Karena ini justru kesempatan. Ini adalah historis banget karena ini adalah kesempatan untuk mitra-mitra pengemudi Grab untuk menjadi mitra-mitra yang legal, ada payung hukumnya. Jadi kami sangat mendukung untuk implementasi ini dan kami mengkomunikasikan secara aktif kepada mitra pengemudi kita juga. Sekitar 700 orang yang melakukan aksi damai pada hari ini tadi berkumpul di IRT dan tadi juga dari pihak kepolisian bergabung dari Polri bergabung dengan TNI yakin bahwa hari ini unjuk rasa ini akan berjalan secara kondusif dan sejauh ini tidak akan dilakukan rekayasa lalu lintas apabila tidak diperlukan. Sehingga juga kepolisian juga menghimbau pada sopir taksi online agar melakukan unjuk rasa ini secara kondusif dan tidak menggaguh para pengguna jalan lainnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nadia dan juga Taufik. Baik, dia kita dari kawasan Monas Jakarta Pusat dan itu dia tadi bagaimana para pengemudi taksi online ini menyuarakan tuntutannya dan yang paling dirasa memberatkan itu adalah memang soal stiker oleh mereka dan juga soal kuota ya salah satunya. Soalnya memang kalau di Kementerian Perhubungan itu telah menetapkan batasan maksimal kuota taksi online di 12 wilayah, sekitar 83 ribu, nah sebenarnya ini untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang bekerja sebagai taksi konvensional ataupun di taksi online. Betul, dan walaupun para pengemudi taksi online ini juga terus menyampaikan penolakan, namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin ini menegaskan kalau permenhub nomad 108 tahun 2017 ini akan tetap dijalankan. Karena menurutnya aturan itu justru untuk melindungi konsumen dan driver taksi online. Jika aturan itu dicabut, justru bisnis dan persaingan transportasi online dan konvensional akan semakin kacau. Nah insya Allah mereka tahu apa yang kita lakukan ini untuk mereka, untuk masyarakat ya. Kalau masyarakat ini enggak mau diatur, kan negara ini enggak adik. Makanya saya tidak, wah mentang-mentang saya pemerintah harus mengatur. Enggak, saya tuh ingin ada suatu kesetaraan, ada suatu perimbangan. Online boleh masuk, investasi kita tidak tolak dengan suatu aturan-aturan tertentu. Tetapi mereka-mereka yang kecil-kecil ini bukan taksi online yang baru saja yang kecil-kecil, yang lama juga banyak taksi itu. Terima kasih telah menonton!